Maksiat lewat mata nonton tayangan-tayangan yang tidak baik. Saya punya kawan, dia alumni dari Kanada, di Neuroscientific, di jurusan untuk saraf. Itu kita diskusi. Ternyata selain narkoba sekarang ini, yang paling bahaya itu pornografi. Pornografi itu begitu seseorang kemudian menggunakan fungsi pandangannya untuk melihat tayangan seperti itu, itu langsung merusak ke fungsi otaknya. Dia masuk tuh. Menginfeksi, kadang-kadang candunya lebih besar daripada narkoba. Makanya orang kalau nggak pernah lihat, tiba-tiba melihat itu, itu bayangannya tuh lama. Di bagian otaknya tuh. Kadang-kadang penasaran. Padahal udah dipalingin kan, udah dipalingkan, eh tadi apa sih, apa benar, salah. Nah itu bisa-bisa demikian tuh. Itu yang paling dahsyat. Nah kalau kemudian Anda ingin menghilangkan itu, dan perilakunya diburuk nantinya. Kepolah hidup, ketubuh, ke macam-macam. Anda paham sendirilah gitu. Baik, jika terinfeksi dengan nilai-nilai keburukan, maka di sini kasusnya adalah kembalikan ke Quran surah keempat An-Nisa, ayat 17 sampai dengan ayat ke-18. Itu yang dikenal dengan taubat namanya. Ya, sungguh taubat itu berlaku, kata Allah, bagi orang-orang yang terinfeksi dengan penyakit buruk. Su, su itu, lihat ayatnya. Innamat taubat itu ala Allahi lillazina ya'maluna su, suan. Taubat itu dilakukan bagi orang yang terinfeksi dengan keburukan. Su, su itu pekerjaan nafsu. Nafsu, dari mana tahunya? Quran surah 12, ayat 53. Inna nafsa la'amaratun bisu. Su, sumbernya nafsu. Kalau ada orang kemudian digerakkan nafsu, berbuat buruk kemudian, sampai terinfeksi dirinya, maka caranya dengan taubat. Apa itu taubat? Taubat itu artinya kembali kepada nilai-nilai kebaikan dengan cara meninggalkan perilaku buruk yang dikerjakan. Misal, fujur tadi bisa terespon dengan perilaku maksiat. Maksiat lewat mata nonton tayangan-tayangan yang tidak baik. Saya punya kawan, dia alumni dari Kanada, di Neuroscientific, di jurusan untuk Saraf. Itu kita diskusi. Ternyata, selain narkoba sekarang ini, yang paling bahaya itu pornografi. Pornografi itu begitu seseorang kemudian, menggunakan fungsi pandangannya untuk melihat tayangan seperti itu, itu langsung merusak ke fungsi otaknya. Dia masuk tuh. Menginfeksi, kadang-kadang candunya lebih besar daripada narkoba. Makanya orang kalau nggak pernah lihat, tiba-tiba melihat itu, itu bayangannya tuh lama. Di bagian otaknya tuh. Kadang-kadang penasaran. Padahal udah dipalingin kan, udah dipalingkan, eh tadi apa sih, apa benar, salah. Nah itu bisa-bisa demikian tuh. Itu yang paling dahsyat. Nah kalau kemudian Anda ingin menghilangkan itu, dan perilakunya diburuk nantinya. Kepolah hidup, ketubuh, ke macam-macam. Anda paham sendirilah gitu kan. Nah, maka apa yang kemudian mesti dilakukan, tinggalkan itu. Tinggalkan jauhi. Taubat. Akui salah, sesali itu, kemudian tinggalkan, dan cara meninggalkannya, ganti dengan yang lebih baik. Pandang yang baik-baik. Latihannya begitu. Lihat yang baik-baik ya. Awas. Kalau orang terbiasa melihat yang halal, maka yang haram akan alergi. Sama dengan pasangan kehidupan di keluarga. Kalau sering melihat yang halal, pada yang haram itu, nggak akan ada ketertarikan berlebihan. Nggak ada. Tapi kalau sering melihat yang haram, istia orang itu kan bukan mahram antum. Kalau melihat istia orang keseringan, melihat isti sendiri jadi nggak enak. Ibu juga sama gitu. Kalau melihat suami orang itu keseringan, melihat suami sendiri itu udah hambar. Makanya kalau orang-orang melihat yang halal itu yang bagus-bagus, makanya yang haram itu akan sulit kita. Sama bicara juga begitu. Kotor kata-kata. Tinggalkan yang kotor dari kepada yang baik. Begitu baik kebiasaan, maka kotor akan dihilangkan. Nah, demikian adanya, maka hilangkan sumber itu.